Selanjutkan video sebelumnya, ini adalah posisi menyerang dan bertahan. Kalau bertahan dengan bertahan seperti begini, maka kita masuk pada posisi menyerang. Oke, sekarang pada sesi kedua ini, yang Anda harus perhatikan sebagai pemula adalah jangan berdiri terlalu dekat dengan garis T ini ya. Jadi kalau Anda berdiri di sini, terlalu dekat, maka impact-nya adalah pandangan Anda jadi sempit ya. Terlalu sempit ya, karena terlalu dekat dengan net. Maka Anda harus mundur satu langkah ke belakang. Sehingga ketika Anda mundur satu langkah ke belakang, maka pandangan Anda akan menyeluruh ya. Menyeluruh ke area lawan ya, dan kita pun bisa bergerak lebih luas ya. Oke, sekarang kita bergerak pada partner Anda. Kita berpindah pada partner Anda. Partner Anda akan mengambil koks di sini ya. Ketika koks mengarah ke sini, maka partner Anda akan bergerak ke sini. Nah, yang Anda harus lakukan adalah Anda mundur lagi satu langkah juga ke sini. Ya, dan pergerakan dua orang ini sama. Jadi pergerakan seperti bayangan ya, bersamaan. Oke, sekarang Anda sudah tahu cara pergerakan yang pertama. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Nah, sekarang pergerakan yang kedua dari partner Anda, perhatikan. Ketika koksnya ke pojok sini ya, areanya lebih dalam ke belakang ya, sangat jauh ke belakang. Maka partner Anda akan mengambil ke arah sini. Dan secara bersamaan, maka Anda mundur lagi satu langkah ke sebelah sini. Nah, poin yang Anda harus perhatikan pada pergerakan kedua ini adalah, karena rekan Anda terlalu dalam jauh ke pojok sini, maka ada perbedaan pada posisi kaki Anda. Sebelumnya sejajar seperti gini, garis lurus ya, sejajar, maka Anda harus rubah agak miring sedikit. Ya, ke sini. Agak miring. Kita miringkan sedikit. Oke, tujuannya apa? Supaya Anda lebih cepat ya, fast ya, lebih cepat ke area cover sini ya. Jadi, posisi yang Anda akan tutupin adalah, terutama daerah sini yang area lemah ya, dengan posisi miring seperti ini, maka Anda lebih cepat apabila ada serangan balik ke area sini. Sekaligus Anda dengan mudah ke arah sini, dan juga akan mudah ke arah sini. Demikian tips singkat kali ini. Sampai jumpa pada part 3, dan akan lebih menarik mengenai bagaimana cara kita melakukan pergerakan pada double badminton. Sampai jumpa lagi. Bersambung 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 B